Tapi kalo kakak sendiri suka ga kalo liat kak Ari dulu di foto bareng sama cewek-cewek, kalo tadi kan anak tuh yang ga suka, kalo kak Inge sendiri seperti apa? Aku sendiri kalo sama fans-fansnya gitu, yang cuman foto biasa ga apa-apa Karena bagi aku like, dia yang ruangin 10 detik, 15 detik cekrek-cekrek gitu udah bikin orang itu kan happy banget Kak Inge, kak Inge, bantu dong barang termahal apa yang pernah kak Inge beli nih? Termahal, sepatu lari Sepatu lari, berapa tuh misalnya? Ada 2 digit? Yang paper play itu 2 point something Tapi alasan beli barang semahal itu apa sih? Nabung dulu juga kali, karena aku sangat-sangat suka sport, jadi aku udah tau kalo misalnya sepatu lari sama sepatu training sama sepatu casual Biasanya emang fungsinya beda banget, rasanya juga beda banget, jadi bagi aku itu sebuah investasi sih Jadi larinya juga lebih enak, menjaga lutut sama ankle aku juga gitu, jadi ya investasi Kalo skincare atau makeup termahal yang kak Inge punya apa nih? Termahal, aku cuma pake, jujur cuma pake 1 merek ini, 2 sih, antara sih Boleh sebut merek? Gak kan? Inisial mungkin Hah? Inisial depannya mungkin L atau O Either L atau O Itu kan gampang ada di supermarket mana pun, jadi selalu itu moisturizer yang penting ada SPF-nya aja Itu berapa kak? 200-an, 225 tapi kalo beli di Tokped 177 ribu Oh kak Inge, kayaknya cewek-cewek yang suka belanja online ya? Enggak juga, khususnya itu aja cari tau yang lebih affordable kemana Kalo pagi biasanya kak Inge, nih rutinitasnya apa sih? Harusnya tok rambut kah atau harusnya? Kalo pagi pastinya begitu melek, minum air yang udah ada di samping ranjang, segelas abisin And then keluar siapin sarapan, siapin lunch box, and then aku bikin kopi, me time Me time itu jadi my quality time sama Tuhan Ya ngobrol-ngobrol nyanyi-nyanyi sampe puas sekitar 40-45 menit And then aku mandi siap-siap untuk ke gym Ke gym, itu ke gym biasanya butuh waktu berapa lama kak di gym? Satu jam setengah Wow lumayan loh Tapi itu langsung keliatan hasilnya kakak mungkin turun badan berapa kilo? Kalau hasil mah jangan yang instan, jangan fokus instan Butuh waktu, butuh proses, disiplin untuk menang hasil Pak kalo beli barang mahal kaya gitu, izin dulu gak sih sama suaminya kak? Barang mahal kaya shoes gitu, sepatu yang kemarin Berhubung hasil tabungan gak apa-apa, gak izin dulu Gak izin dulu ya Kalau ngomongin soal suaminya kak, kemarin kan nikah sama artis Sekarang ada keinginan mungkin, ah jangan sama artis lagi deh Ya gak kepikiran juga kak, mikirnya mau ini karir nyari kerja, belum mikir yang kesana-sana Pengen karirnya apa kan? Mungkin di bidang hukum atau keuangan? Masih di bidang sport ya, aktif lifestyle gitu Mungkin ke counseling juga lebih kayak untuk cewek-cewek Aku kepikiran juga untuk teenagers juga Karena mendengar cerita-cerita dari anakku Sikezo ini Memang banyak anak-anak teenagers sekarang tuh yang mental health problem ya Bukan sampe suicidal juga ada beberapa kayak gitu dan Feeling pressure dengan peer pressure kayak gitu-gitu Jadi aku pengennya bisa ada untuk anak-anak teenagers ini sih Kak, suka dukanya kemarin nih mungkin nikah sama artis apa sih kak? Suka dukanya? Kalo sukanya sih enak karena seorang artis itu akan lebih didahulukan Ngapa-ngapain misalnya ke restoran, belum booking pun langsung masuk Ya itu privilege Oh ternah kayak gitu? Iya, sering privilege Kadang-kadang ya itu dikasih coba makanannya yang terbarunya Atau dikasih extra dessert atau stuff-stuff like that gitu Kalo dukanya mungkin Kalo aku inget-inget buat Kenzo Marco Mereka agak kurang suka dengan papanya selalu diajak-ajak foto sampe lama gitu Sometimes kan mereka mau nonton jadi terhambat Jadi ya sometimes gitu aja sih Gak-gak major Cuman mereka kurang demen Tapi kalo kakak sendiri suka gak kalo liat Kak Ari dulu di foto bareng sama cewek-cewek Kalo tadi kan anaknya gak suka Kaka inget sendiri seperti apa? Aku sendiri kalo sama fans-fansnya gitu Yang cuman foto biasa gak apa-apa Karena bagi aku like Dia ruangin 10 detik, 15 detik cekrek-cekrek gitu Udah bikin orang itu kan happy banget Jadi ya, it's okay It's okay ya kak Kak, kalo punya hubungan lagi nih Mau nabung bersama atau sendiri aja nih kak? Gak tau, belum kupikir untuk punya hubungan lagi soalnya Belum ada kupikir Tapi yang pasti Aku mau kasih tau temen-temen cewek Pentingnya punya karir sendiri Jangan terlalu apa ya, santai Mikir semua kebaik-baik aja Tetep bekerja lah Punya uang sendiri, mandiri Oke, terakhir Lebih pilih kredit atau cash? Cash Cash, kenapa kak? Rasanya kalo kredit kan kayak ngutang ya Gimana gitu Kayak mikirin gak tenang gitu ya kak? Iya Oke, thank you kak Inga Makasih b******